Komuniksa Jelang berakhirnya masa tugasnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mendapat pengorbatan khusus dari TNI Angkatan Udara. Sebagai bagian dari kejutan, pilot pesawat F-16 sempat berdialog dengan WAPRES di udara. Masa tugas Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden akan habis pada 20 Oktober mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih, TNI Angkatan Udara memberikan kejutan kepada Yusuf Kala. Kejutan dari TNI Angkatan Udara diberikan ketika JK terbang dari Yogyakarta menuju Jakarta setelah memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Mulanya, kejutan berupa water salute disiapkan oleh Marsikal Pertama Bob Henry Panggabean di Pangkalan Adi Sucipto, Yogyakarta untuk melepas keberangkatan JK menuju Jakarta. Kejutan lainnya diberikan oleh TNI AU dengan kemunculan dua pesawat tempur Indonesia F-16 yang dipiloti letkol penerbang Agus Dwi Arianto, Komandan Skuadron Udara 3 Wing 3 Lanut Iswah Yudimadiun, melintas memberikan penghormatan kepada WAPRES Yusuf Kala di kiri dan kanan pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta ramangan, kami Dragonflight 3 of 16 Fighting Falcon dengan bangga mengawal penerbangan Indonesia. Atas nama keluarga besar Lanut Iswah Yudi, kami mengatakan ucapan terima kasih atas kebenaran Bapak selama menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga selanjutnya dikarungi kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya, saya sukala di sini Wakil Presiden, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan juga tentu pengabdian Anda. Dan juga hari ini saya berbangga untuk ditawar oleh Anda semua dan saya yakin perbuatan kita. Negara kita terjaga dengan adik-adik semua di sini dan terima kasih atas dukungan awal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Ainews melaporkan.